Intro Hey guys, welcome to the last screen Sejak berakhirnya fase 3 dan hebohnya Avengers Endgame Kevin Feige sudah mengatur rencana emas MCU selanjutnya Dengan memulai fase 4 dengan WandaVision Hingga berakhir di fase 6 dengan Avengers Secret Wars Saat ini fase 4 tinggal menghitung hari saja berakhir Dengan rilisnya Black Panther Wakanda Forever Setelah itu, di tahun 2023 akan berlanjut dengan fase 5 Dengan berbagai mega project yang sudah dipersiapkan oleh Marvel Studio Tapi kali ini yang ingin kita bahas adalah Kalian pasti sadar Kevin Feige di beberapa kesempatan selalu bilang Kalau yang Avengers pada waktunya pasti akan hadir di MCU Nah, setelah fase 4 hampir berakhir Kita melihat rencana Kevin Feige ini sangat matang untuk grup muda satu ini guys Selain Yelena Belova, The Eternal, dan juga Shang-Chi yang merupakan karakter versi tua MCU sekarang gencar-gencarnya memperkenalkan anggota superhero versi remaja Sejauh ini, setiap anggota Avengers asli pasti membawa anak didik mereka masing-masing Tentu sudah menjadi rahasia umum kalau mereka dipersiapkan untuk yang Avengers kedepannya Contohnya saja, Doctor Strange membawa Amerika Chavez Hingga ke Hawkeye juga membawa Cat Bishop Dan masih banyak lagi karakter Avengers lainnya yang membawa anak didik mereka Yang Avengers kalau di dalam komiknya adalah grup superhero muda yang memiliki kekuatan super Dan memiliki koneksi kuat dengan Avengers asli Baik di komik maupun versi animasi, ada banyak sekali kejahatan yang sudah mereka kalahkan Nah, di versi live action, puzzle-puzzle yang masih terpisah terkait Young Avengers Akan bersatu di waktu yang sudah ditentukan Dugan kuat kita adalah setelah habisnya ancaman Kang the Conqueror ini berakhir Maka anggota dari Young Avengers akan mengambil alih kisah-kisah fresh dari MCU di masa yang akan datang So sejauh ini, selama pas 4, kita sudah mengumpulkan calon-calon paling strategis untuk bergabung sebagai tim dari Young Avengers Siapa sajakah mereka? Inilah dia Dua karakter yang pertama ada Weekend dan juga Speed Weekend dan juga Speed diperkenalkan pertama kali di seris WandaVision Billy dan juga Tommy diperankan oleh Julian Hillard dan juga Jed Cline Kemunculan terbarunya adalah sebagai cameo di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Sejauh ini, Weekend dan juga Speed versi MCU adalah anggota termuda dari deretan yang Avengers yang pernah ada Meskipun muda, tapi kekuatan mereka sama seperti warisan yang ada di dalam komiknya Faktanya, anak Wanda ini memang di universe utama kita hanya sebagai halusinasi dari Wanda saja Satu-satunya karakter Weekend dan juga Speed yang masih hidup hanya ada di versi Earth 838 Pertanyaan kita adalah, apakah mereka akan memperoleh kekuatan ibunya dan menjelajahi Multiverse Lalu bertemu ibu mereka di universe utama? Tentu saja skenario seperti ini bisa saja terjadi ke depannya Namun yang bisa kita lakukan hanyalah bersabar menantikan kedatangan karakter inti dari Young Avengers ini Di karakter yang ketiga ada America Chavez America Chavez muncul pertama kali di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Karakter yang bisa menjelajahi Multiverse seenak jidatnya ini akan segera muncul di beberapa proyek MCU ke depannya America Chavez juga anggota Young Avengers paling potensial dan paling cepat direkrut Mengingat kemampuannya dan juga ia sekarang sudah berada di universe utama tentunya So sekarang mari kita beralih ke anggota yang keempat Tentu saja ada Kate Bishop Kate Bishop adalah karakter Young Avengers tertua sejauh ini Ketika yang lain digambarkan masih bocil Kate Bishop yang diperankan oleh Haley Stanfield ini adalah fangirl untuk Hawkeye yang sudah beranjak remaja Kate Bishop memiliki kemampuan memanah Young Jitu sama seperti Hawkeye Kalau kita melihat usianya, tampaknya Kate Bishop adalah karakter yang paling potensial untuk memimpin Young Avengers Di karakter yang kelima ada Kid Loki Kid Loki muncul di seris Loki sebagai salah satu varian yang berkumpul di The Void Namun sejak kemunculannya, Kid Loki yang usianya masih bocil ini digadang-gadang akan muncul lebih banyak di proyek MCU masa depan Dan pada akhirnya akan bergabung dengan Young Avengers seperti di dalam komiknya Kid Loki versi MCU diperankan oleh Jack Phil Dan kemampuannya pun luar biasa bahkan selain ia punya hubungan dengan alligator Loki Dan juga menjadi pemimpin dari variannya Ia juga terkenal sudah membunuh Thor di universe-nya sendiri Maka jelas sekarang Kid Loki bukanlah varian yang biasa saja dan bisa kita anggap remeh Melainkan ke depan ia akan survive dan akan muncul di proyek MCU lainnya Di anggota yang ke-6 ada Miss Marvel Jika yang lain muncul bersama film ataupun seris Avengers atau istilah katanya adalah nebeng Nah hal itu tidak berlaku untuk Miss Marvel Miss Marvel langsung mendapatkan serisnya sendiri dan sukses ketika perilisannya Karakter Miss Marvel versi MCU diperankan oleh Iman Fellani dan akan hadir kembali di film The Marvel Bersama sang mentor utamanya tentu saja Captain Marvel Meskipun muncul di serisnya sendiri, Miss Marvel secara fakta memang sebagai anak didik dari Captain Marvel Ketika bergabung dengan Young Avengers lainnya nanti Calon potensial yang ke-7 ada Scar Tentu masih hangat diingatan kita, Scar muncul beberapa detik saja di ending dari seris Seahulk Scar bukan hanya dari anak Hulk ataupun Bruce Banner saja Tapi dia juga anggota Young Avengers yang potensial di versi live action MCU Meskipun memang ia lebih banyak berhubungan dengan peristiwa besar dan juga Avengers yang asli Namun Scar bisa saja menjadi anggota Young Avengers juga ke depannya Di calon yang ke-8 ada Ironheart Karakter Young Avengers paling potensial selanjutnya akan diperkenalkan di film Wakanda Forever Ironheart yang memiliki nama asli Riri William akan debut dan menjadi anggota inti dari Young Avengers di masa yang akan datang Untuk melihat bagaimana kekuatannya maka kalian harus melihat film Black Panther Wakanda Forever dulu Calon anggota Young Avengers yang ke-9 ada Cassie Lang Anggota potensial yang paling baru ada Cassie Lang yang akan menjadi superhero bernama Stetcher Kalau kita melihat kejeniusannya, Cassie Lang jelas akan menjadi The Next Endman di Avengers Lalu potensinya juga sangat besar di Young Avengers Karena apa? Karena memang di usia remajanya ini saja Ia sudah bisa membuat satelit untuk Quantum Realm Anggota potensial nomor 10 ada Ellie Bradley atau Patriot Patriot diperkenalkan pertama kali di series The Falcon and Little Soldier Menjadi cucu dari Elijah Richardson si Super Soldier pertama Meskipun kita belum melihat Ellie Bradley memakai suitnya Namun ke depan karakter ini akan punya masa depan yang cerah Dan juga berpotensi untuk menjadi anggota inti dari Young Avengers Anggota potensial dari Young Avengers yang terakhir ada Love Tentu Love adalah karakter yang paling cocok sebagai wakil dari Thor di Young Avengers Mengingat kekuatannya yang sangat mengerikan juga Love diperankan oleh putri dari Chris Hammer sendiri yang bernama India Tidak main-main, Love ini justru mendapatkan kekuatan sebagian besar dari kekuatan Eternity Jadi karakter ini punya potensi yang sangat-sangat besar untuk muncul di proyek MCU selanjutnya So itulah 11 anggota paling potensial untuk menjadi anggota dari Young Avengers selanjutnya Kedepannya setelah Black Panther Wakanda Forever Kita tidak tahu apakah di fase 5 juga ada anggota baru yang sedang dipersiapkan Untuk menjadi anggota dari Young Avengers Mari kita nantikan saja Yang terakhir kita akan menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan Kapan proyek dari Young Avengers ini akan dirilis atau setidaknya diumumkan Jadi kita punya satu teori terkait dengan waktu dirilisnya proyek dari Young Avengers ini Entah itu berbentuk film ataupun series Yang jelas dugaan kuat kita Young Avengers akan diumumkan hadir di fase 6 dari MCU Bergabung di antara deretan-deretan film yang keren seperti Fantastic Four, Deadpool yang ketiga, Avengers 5 dan juga Avengers 6 Teori kita ini tentu ada dasarnya karena kita melihat ada slot terbuka dari Marvel Studio di fase 6 ini guys Kalian lihat disini bisa saja yang Avengers akan muncul sebagai next project mereka di fase ke-6 Apalagi kalau kita melihat dari sekarang ada 2 tahun waktu mereka untuk muncul Tentu ada cukup waktu dan juga ruang bagi mereka untuk melengkapi proyek ke-6 Sehingga nanti di fase ke-7, ke-8, ke-9 Young Avengers akan benar-benar mendominasi Oke guys mungkin hanya itu saja pembahasan kita terkait dengan persiapan Kevin Feige untuk Young Avengers Semoga saja ke depan MCU makin cerah-cerah dan cerah Dan kita akan membahas beberapa kemungkinan juga teori jika ada yang berkaitan dengan Young Avengers ini Nantikan dan juga pastikan kalian subscribe channel ini Jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys Terima kasih telah menonton